Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini daripada berita harian Zahid Deda Identity 10 Aliparlimen BN Sokong Muhyiddin Jadi PM Kuala Lumpur Presiden UMNO Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi Mendedakan 10 Aliparlimen Barisan Nasional BN Termasuk daripada UMNO yang menandatangani Surat Akuan Bersumpah SD Menyokong pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Pendedahan itu dibuat pengurusi BN Yang juga timbalan Perdana Menteri Ketika berucap pada sesi taklimat khas Presiden UMNO yang diadakan secara tertutup Semperna Persidangan Agong UMNO 2022 PAU-2022 Di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini Sumber pemimpin parti itu ketika ditemui memaklumkan Ahmad Zahid Memperincikan kawasan diwakili Aliparlimen berkenaan Tanpa menyebut nama mereka dengan Empat daripadanya dari Johor Aliparlimen ini adalah mereka yang menyokong Muhyiddin ketika Kemelut pembentukan kerajaan tercetus selepas PRU-15 lalu Nama Aliparlimen BN yang dirujuk Ahmad Zahid itu pula Bukan sepenuhnya daripada UMNO Sebaliknya sebahagian mereka mewakili parti komponen BN lain Mereka diminta untuk membatalkan SD tanda tangani Untuk menyokong Muhyiddin Dan semuanya akur dengan arahan itu Karena parti tidak membuat Sebarang keputusan untuk menyokong Sama ada PN Perikatan Nasional atau PH Pakatan Harapan ketika itu katanya Melalui taklimat sama juga katanya Ahmad Zahid Mendedakan cobaan pihak tertentu Yang mahu mendesaknya supaya berundur Daripada pengurusi PN Namun gerakan itu berjaya dihalang Sementara itu sumber menyatakan Ahmad Zahid menjelaskan Hujud cadangan untuk UMNO menyertai blok pembangkang Selepas PRU 15 Namun pertimbangan itu sukar dipersetujui Memandangkan UMNO perlu memilih antara PN atau PH Presiden Ahmad Zahid jelaskan Keputusan menyertai kerajaan perpaduan bukan dibuat olehnya Sebaliknya dipersetujui oleh pemimpin utama BN ketika mengadap Yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyah Atuddin Al-Mustafa Bilasyah Syarat ditetapkan UMNO ketika mengadakan rundingan dengan PH adalah Kerajaan yang dibentuk adalah Kerajaan perpaduan bukannya kerajaan PH Sebelum ia dipersetujui Pemimpin PH katanya Sementara itu ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO Datu Sri Johari Abdul Ghani ketika ditemui selepas sesi khas Itu memaklumkan kunci utama taklimat disampaikan Ahmad Zahid semalam adalah Menekankan supaya tidak ada pengkhianatan dalam perjuangan parti Salah satu perkara yang Presiden Ahmad Zahid tekankan bahwa Dia tidak mahu dalam UMNO berlaku pengkhianatan dalam parti Makanya waktu bila kita pergi bertandingan Parti pilihan raya ahli parti yang datang adalah UMNO juga Menyokong parti itu Parti lain Itu bermaksud dia jangan ada pengkhianatan dalam perjuangan parti UMNO katanya Teklimat bermula tiga petang itu berlangsung dua jam Dengan dihadiri kira-kira tiga ribu perwakilan UMNO dari seluruh negara Dalam pada itu pengurusi BN dan UMNO Terengganu Ratus Sri Dr. Ahmad Zahid Berkata UMNO percaya demi masa depan parti Penyatuan bersama pihak serta pembersihan parti perlu dilakukan daripada mereka yang Men sabotaj UMNO dan BN dalam PRU 15 Lalu atas perbagai alasan Melalui penyatuan dalam kerajaan perpaduan dan pembersihan selain halatuju baharu Parti ia boleh mengkukukan kembali UMNO dan BN untuk bersaing dalam PRU akan datang katanya Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Berita sinar harian Game on KJ beri isarat jelas Tanding jawatan Presiden UMNO Syalam, bekas Ketua Menteri Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar pada selasa secara jelas Telah memberikan isarat bahwa beliau akan bertanding Mencabar kedudukan Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Sebagai Presiden dalam pemilihan parti itu Kenyataan tersebut sedikit berbeza berbanding sebelum ini Yang seakan berselindung apabila ditanya mengenai kemungkinan Bertanding bagi jawatan nomor satu parti itu Beliau sebelum ini hanya memberikan respon agar semua pihak menunggu Apa tindakan selanjutnya apabila diajukan soalan oleh pengamal media Sekiranya jawatan tersebut dipertandingkan Ia merupakan kali kedua Khairi menawarkan diri bertanding bagi jawatan berkenaan selepas 2018 Dalam pada From Anjuran Di Singapura, bekas Menteri Kesehatan itu turut menyatakan bahawa Beliau atau sekutunya akan terus menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Sekiranya terpilih sebagai Presiden UMNO dalam pemilihan parti akan datang Jelas Khairi, hujud kebimbangan sekiranya berlaku Perubahan dalam kepimpinan UMNO yang boleh menyebabkan ketidakstabilan politik dan kejatuhan kerajaan Satu lagi langkah Siraton, satu lagi kerajaan akan masuk dan seorang Perdana Menteri Baharu mengangkat sumpah Loket Menteri Pengangkutan Antoni Loket Xiao Saya ingin katakan dengan jelas di hadapan semua orang Di sini, jika saya atau sekutu saya memenangi jawatan Presiden Memenangi kepimpinan parti Kami akan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan Kepada Anwar Ibrahim dan kepada anda Katanya sambil mendapat tepukan gemuruh orang ramai Forum berkenaan turut dihadiri Antoni Yang juga merupakan setiausaha agong di EP Menurut lagi Menurutnya lagi, pemilihan UMNO yang akan datang adalah segala-galanya dengan parti Dengan parti perlu diperbarui, relevan dan berehat dengan tenang Khairi sebelum ini mendesak Ahmad Zaid mengambil tanggung jawab melepaskan jawatan susulan Keputusan buruk UMNO pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 yang menyaksikan parti itu hanya menang 26 kerusi parlimen Bagaimanapun, Ahmad Zaid Dalam respon balasannya menerusi komen di salah satu Hantaran bekas ahli parlimen Rambau Rambau itu meminta Khairi bertenang Dan memaklumkan bahwa pemilihan parti bakal berlangsung Dalam tempoh enam bulan selepas pilihan raya Dalam perkembangan terbaru, ahli parlimen bagang Datu Sri bersedia